Pada suatu hari, di sebuah dasa kecil di Indonesia, hiduplah seorang pemuda bernama Bima. Bima adalah anak bungsu dari keluarga yang sangat religius. Keluarganya selalu menekankan pentingnya memahami dan mengamalkan ajaran dalam Alkitab, terutama Kitab Markus 15 ayat 20-32. Bima adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan selalu berusaha memahami ajaran-ajaran tersebut. Dia seringkali membaca dan merenungkan Kitab Markus 15 ayat 20-32. Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana Yesus dihina dan disiksa oleh prajurit, bagaimana dia dipaksa membawa salibnya sendiri, dan bagaimana dia disalibkan di antara dua penjahat. Bima sangat terpengaruh oleh kisah ini. Dia merasa bahwa jika Yesus bisa bertahan melalui semua penderitaan itu dengan kasih dan pengampunan, dia juga harus bisa melalui tantangan hidupnya dengan cara yang sama. Suatu hari, Bima mendapat tantangan berat dalam hidupnya. Dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Banyak orang di desanya mulai menghina dan mengejeknya. Namun, Bima selalu mengingat ajaran dalam Kitab Markus. Dia memilih untuk memaafkan mereka yang telah menuduh dan menghina dia. Sama seperti Yesus telah memaafkan orang-orang yang menyiksa dan menyalibkannya. Bima juga memilih untuk tetap teguh dan berani menghadapi tantangan itu. Sama seperti Yesus tetap teguh membawa salibnya meski dihina dan disiksa. Bima percaya bahwa, seperti Yesus, dia juga akan menemukan keadilan dan kedamaian di akhir penderitaannya. Cerita Bima ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu memiliki kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup, serta pentingnya memaafkan dan mencintai orang lain, meskipun mereka mungkin telah menyakiti kita. Seperti yang diajarkan dalam Kitab Markus 15 ayat 20-32, kita harus selalu mengingat bahwa meski kita mungkin mengalami penderitaan dalam hidup ini, ada keadilan dan kedamaian yang menunggu kita di akhir. Dalam Kitab Markus 15 ayat 20-32, terdapat beberapa ajaran penting yang dapat dipetik antara lain. Pertama, pengampunan. Yesus, meski disiksa dan dihina, memilih untuk memaafkan mereka yang menyakitinya. Ini adalah ajaran pengampunan yang sangat mendalam, menunjukkan bahwa kita harus memaafkan orang lain, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang mereka lakukan kepada kita. Kedua, keteguhan. Yesus menunjukkan keteguhan yang luar biasa saat dia membawa salibnya sendiri ke tempat penyaliban. Meski dia berulang kali jatuh dan menderita, ini mengajarkan kita bahwa kita harus tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup, dan tidak menyerah meski situasi tampaknya sulit. Ketiga, keberanian. Yesus menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menghadapi penderitaan dan kematian. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau ragu, melainkan menerima nasibnya dengan berani. Ini adalah ajaran tentang keberanian dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dan pentingnya memiliki keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaran dan prinsip-prinsip kita. Jati, kaitan dari cerita Bima dengan kitab Markus 15 ayat 20-32 adalah, bahwa Bima mengambil inspirasi dan teladan dari kisah Yesus dalam kitab tersebut, serta menerapkan ajaran-ajaran pengampunan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidupnya sendiri.